Oke. Selamat petang semuanya. Di kesempatan kali ini senang banget nih saya Lina Puspita akan menemani sahabat ya di kesempatan kali ini dan kalau biasanya kalau radio sonora menyebut atau menyapa pendengar itu dengan sahabat. Jadi kali ini Lina akan menyapa untuk teman-teman yang bergabung dalam webinar ini dengan sahabat dan di kesempatan kali ini kita sedang berada di Royal Darmo Maliboro Hotel Yogyakarta tempatnya di Jalan Kematiran Kidul No. 54 Primo Kusuman Gedong Tengen Yogyakarta dan di saat ini kita akan melakukan virtual cooking class. Wah keren banget nih. Jadi untuk bunda nih ya, untuk mama muda atau mungkin ibu-ibu ya yang pengen masak gitu kan yang spesial untuk orang yang spesial dan pengen memasak yang beda ala-ala hotel gitu ya saatnya. Kita ikuti selama dua jam. Lina akan memandu dan kita akan sendiri dong tentunya di kesempatan kali ini karena kita akan ditemani oleh chef ternama dari Hotel Royal Darmo Maliboro Hotel Yogyakarta. Kita akan saksikan bersama-sama ya. Dan kita akan panggil dulu nih chef-nya di kesempatan kali ini chef Daliman. Nanti kan bersama chef Daliman ya sahabat Sonora ya di kesempatan kali ini chef Daliman masih siap-siap. Dan selama dua jam ya sahabat Sonora nanti kita akan masak dua nih ya. Ada dua jenis masakan yang akan disajikan oleh chef Daliman di kesempatan kali ini. Ini udah siap tuh penuhnya. Kita akan masak ada nanti yang bakar. Kemudian yang kedua kita akan masak pepes ikan. Dan di kesempatan kali ini untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung terima kasih untuk kebersamaannya ya. Semoga bisa mengikuti kami sampai dua jam. Ikuti dong ya karena nanti akan ada satu buah giveaway yaitu satu buah produk dari Modena bagi peserta yang menjawab dengan benar dan beruntung. Karena ada satu saja yang akan kami ambil dan nanti pertanyaannya nanti. Oke, nah kesempatan kali ini sambil menunggu adanya kedatangan dari chef Daliman. Lina mau ucapkan terima kasih juga untuk sponsor di kesempatan kali ini yang sudah menyiapkan acara kita dalam virtual cooking class kali ini. Tentunya ada di Hotel Darmo Maliboro Yogyakarta. Royal Darmo Maliboro Hotel Yogyakarta ya. Hotelnya sangat nyaman nih. Mungkin kalau misalnya sahabat Sonora melihat itu belakang ada kolam renangnya. Ini ada di Jalan Kementerian Kidul No. 54, Pringgok, Kusuman, Gedong Tengah, Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Modena yang juga sudah men-sponsori acara kita di kesempatan kali ini. Dan tentunya juga Smart 102.1 FM Yogyakarta. Chef Daliman sudah siap? Oke, ini dia yang akan masak bersama kita sahabat Sonora di kesempatan kali ini. Ada Chef Daliman. Chef Daliman mau di sebelah mana? Gini, kanan apa kiri Lina? Oh yaudah. Oke, gimana? Chef Daliman di kesempatan kali ini sudah siap? Sudah, insya Allah. Suaranya Chef Daliman kedengeran jelas enggak ya? Gimana? Kedengeran jelas atau tidak? Nanti kewatinnya waktu Chef Daliman menerangkan. Belum terdengar. Mendengar ya. Oke, sambil Sobat Sonora yang lagi melihat kita dan sudah bergabung bisa menyiapkan alat tulis loh ya. Karena nanti Chef Daliman akan memberikan menu-menunya apa, kemudian takarannya berapa. Karena ini masakan ala hotel ya sahabat Sonora. Mungkin kalau sahabat Sonora sudah biasa masak sop iga bakar, ah sudah biasa. Coba deh, kita akan tengok gimana sih kalau masak sop iga bakar ala hotel. Atau mungkin masak pepas itu kan biasa ya, pepas gitu kan. Tapi pepas hotel kayak apa? Kita akan coba. Ayo Chef. Oke. Ya, nanti ada Chef Daliman yang akan mermani kita nih, Sobat Sonora di kesempatan kali ini ya. Dan Lina akan kasih beberapa random acara di kesempatan kali ini. Nanti kita akan menyajikan lagu Indonesia Raya dulu sebelum Chef Daliman mulai masak ya. Nanti juga akan ada presentasi dari Royal Dharma Maliboro, Yogyakarta. Kemudian nanti virtual cooking class yang pertama, nanti ada sop iga bakar. Nah, kemudian kita akan menunjuk nanti yang kedua, nanti juga akan ada presentasi dari Marketing Strategis PT Modena Indonesia. Kemudian nanti yang kedua atau sesi kedua kita akan masak pepas. Oke. Kemudian untuk aturan. Aturan dari peserta dari cooking class di kesempatan kali ini bisa diperhatikan ya nanti. Jadi, setiap peserta nanti kalau misalnya mau nanya gitu, boleh. Tapi menunggu konfirmasi dari host ya dan operator juga. Jadi nanti di saat Chef Daliman mulai masak gitu ya Chef ya. Kalau ada yang mau nanya boleh loh. Nanti di saat Chef sudah mulai masak, nanti sahabat-sahabat tinggal rest hand saja. Dan nanti operator akan mengarahkan dan nanti Lina akan mempersilahkan. Begitu? Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk sponsor di kesempatan kali ini yang sudah membuat kita agennya di kesempatan kali ini bisa menggelar virtual cooking class ya. Ada Royal Dharma Malibur Hotel di Jakarta yang di kesempatan kali ini. Kemudian ada Modena dan ada Smart 102.1 FM di Jakarta. Oh ya, Chef Daliman. Lina mau nanya dulu. Sudah berapa lama nih Chef Daliman menjadi koki? Ya, saya dari kerjuan di hotel di Gitan itu dari 1897. 1987? Lama banget ya Chef ya? Ya, dari 1997. Berarti ini sudah Chef yang sangat handal dan tentu saja ini merupakan Chef andalan dari Royal Dharma Malibur Hotel Yogyakarta. Ya, nanti kita akan mulai. Sebelum kita mulai lebih lanjut acara kita, mari kita bersama-sama dengan sikap yang sempurna. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kamu bersilakan. Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Sanara yang bergabung di tempatan kali dalam virtual COVID-19 kita tadi sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan di sesi berikutnya ini kita akan simak terlebih dahulu presentasi dari Royal Darmo Malibura Yogyakarta bersama Bapak Suharno beliau adalah Direktur of Sales Royal Darmo Malibura Yogyakarta kepada Bapak Suharno kami persilakan Selamat malam Mbak Lina Selamat malam Pala pendengar Radio Sonora sangat berbahagia lagi kita bisa berkumpul disini atau virtual kita akan mengadakan masa yang akan didampingi oleh Chef Daliman tadi disebutkan sama Mbak Lina bahwa kita ini adalah Royal Darmo Malibura ini adalah hotel yang sangat ya sangat-sangat strategis sekali di area Malibura ini adalah hotel yang di tempat yang di belah kamarnya ada sekitar 140 kamar Mbak Lina tidak sangat-sangat banyak sekitar di kamarnya ya kita juga ada ini kita juga selama pandemi ini kita juga mengikuti aturan pemerintah ya pengukuran suhu tubuh ya ya terus menjaga jarak terus menggunakan ya handker semua ikut semua standar pemerintah nah ini kamar-kamar kita Balina ini nah superior ada delap sekutip junior suite kamarnya sudah standar hotel bintang 5 sangat-sangat sudah kami desain sepian rupa yang sangat bagus sekali jenis tipe kamarnya tadi sudah saya sebutkan Balina superior delap sekutip junior suite dan suite room nah ini juga punya ruang meeting ada 5 ruang meeting kapasitasnya diantar sampai 100 dan paling kecil 30 ruang meeting dengan juga ini ada juga kapasitasnya mulai dari paling kecil 30 sampai sampai 200 orang ini ya bentar kami sudah sangat bagus sekali lobby-nya paket paket kami ini ada paket reading ada paket yang mulai dari 71 juta paket arisan juga ada kami ada paket ulang tahun 3 ini juga ada paket paket romantik paklinang wah sangat-sangat kompetensi ada juga hominimunnya tabel mener juga ada disini seminggu seminggu fullnya juga ada membernya itu ada yang mulai 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan itu ada semua mbak Lina itu ini juga ada paket sudah ya ada juga paket yang ingin goes ya juga di Jogja ini sangat nyaman untuk goes ya itu yang paket-paket ada di Raya Darmo mbak Lina yang monggo yang ingin bergabung nanti silahkan ke Raya Darmo Meregola Yogyakarta terima kasih mbak Lina oke terima kasih Pak Suharno Direktur of Sales Royale Darmo Maliboro Yogyakarta di kesempatan kali ini jadi untuk Sobah Sonorani yang di kesempatan kali ini lagi menyimak virtual cooking class kita kalau misalnya Sobah Sonorani orang Jogja atau lagi di Jogja atau mau ke Jogja jangan lupa ya kalau menginap langsung deh Royal Darmo Maliboro Yogyakarta ini ada banyak kamar yang disediakan 140 kamar dan ada paket banyak malah nih paket wedding paket romantik paket arisan yang lagi ngetrend ya paket arisan banyak ya paket arisan kemudian ada paket ulang tahun juga dipersembahkan oleh Royal Darmo Maliboro Yogyakarta nah kemudian kita nanti sebelum ke Sefdaliman ya ada beberapa program acara dari Radio Sonora yang akan Lina sampaikan jadi kalau Sobah Sonora bisa atau mau menyimak acara-acara kami kami ada di 97,4 FM Yogyakarta itu frekuensi kami di 97,4 FM Yogyakarta atau bisa juga melalui streaming juga boleh kemudian untuk acara-acara kami pagi dari jam 6 sampai jam 9 kita ada program Selamat Pagi Yogyakarta itu adalah update berita jadi kita menyampaikan update berita pagi itu banyak yang dengerin loh kalau saya mau update juga besok pagi oke siap besok pagi oke kemudian kalau sore hari kita dari jam 17 sampai 18 itu ada program Selamat Petang Yogyakarta nah itu kita juga update berita tapi itu lebih ke berita dari daerah Istiwati Jakarta karena dalam satu hari itu biasanya Yogyakarta beritanya banyak banget ya apalagi sekarang sudah di PPKM level 2 banyak berita ya ini juga hotel ini juga kayaknya tadi banyak banget pengunjung yang sudah datang Alhamdulillah Alhamdulillah ya sibuk ya sibuk oke tadi juga di belakang ini di poolnya juga banyak sekali yang berenang di sini yang gak sekali banyak gitu ya kemudian ada beberapa acara juga di Radio Sunan itu ada IMKM itu Anda meminta kami memutar jadi di sini waktunya untuk sahabat senoran yang mendengar untuk request lagu kalau di siang hari itu dari jam 12 sampai jam 2 itu request lagu Indonesia baru Indonesia hits nah manca boleh Indonesia boleh nah kalau Sef kalau mau dengerin lagu nostalgia ada loh Sef oh boleh itu lagu nostalgia di MKM juga namanya itu setiap hari Rabu dari jam 18 sampai jam 19 sampai hari Jumat nanti ketemu Lina Sef di udara kemudian dari Kamis itu juga ada nostalgia tapi itu IMKM nostalgia manca dari jam 18 sampai jam 20 sampai jam 20 ya sampai jam 20 21 sampai Lina lupa ya nah itu requestnya banyak nih Sef jadi banyak ternyata banyak yang suka dengan lagu lebih nostalgia kemudian kemudian ada juga program Teras Kota itu dari jam 9 sampai jam 12 dari Senin sampai Jumat itu nanti kita ngobrolin tentang karir ada parenting ada kesehatan ada lifestyle juga nah kemudian di jam 4 itu ada selamat petang ada ngobras ngobrol santai sore-sore itu jam 16 sampai jam 17 itu kita biasanya ngobrolin ada komunitas juga ada ngobrolan soal hotel juga masakan-masakan kemudian juga kita juga ada beberapa acara untuk komunitas juga ada Sef kalau misalnya ada Sabah Senora yang suka dengan lagu-lagu Kuspros juga ada di hari Senin dari jam 16 sampai jam 21 kemudian ada juga komunitas dari Bitos ini juga ada di hari Selasa dari jam 20 sampai jam 22 kemudian nih Sef kalau ada yang suka dengan otomotif ada juga program ajarannya yaitu klinik otomotif di hari Sabah dari jam 9 sampai jam 12 itu salah banyak acara banyak acara di Sonora yang tidak bisa dilahsebutin semuanya pokoknya bisa simak di 97,4 Sonora di Jakarta oke kalau begitu kita akan masuk di virtual cooking class menu pertama kita masuk ke apa Sef? oke untuk mana-mana kita masuk ke menu Sob Iga Bakar Sob Iga Bakar kenapa Sob Iga Bakar dipilih? apakah ini menu adalan? kita ingin cari yang berbeda dari yang baik kebanyakan di luar hanya Sob Iga Bakar kita coba untuk tampilkan Sob Iga Bakar Sob Iga Bakar memanjakan tamu kita juga asik jadi kalau misalnya ada Sob Iga Bakar yang mau memanjakan keluarganya orang terkasih boleh siap-siap catetan loh ya baik Sef menunya di kali ini kita akan masak Sob Iga Bakar ini bahannya apa saja saya perkenalkan Sob Iga Bakar yang pertama ini Iga Iga Sapi ini untuk satu resep kita bikin 500 gram atau setengah kilogram untuk ingredientnya ada putih itu putih itu dua bisis cukup carrot ini satu bisis saja dua cukup tomato dua bisis cukup ada lake ada celery ada salad atau bawang merah ada garlic atau bawang putih ini biji pala biji pala cukup satu dan ini untuk cair putih atau ginger dan ini ada klub atau cengkeh sedikit cengkeh dan kira-kira 2 cm kayu manis dan butter yang terakhir terutama yang tidak diubahkan sarten paper itu pasti bila perlu paling menyedap boleh suka ini kayu manisnya ada ukurannya kira-kira ya kita pakai kira-kira tadi masak juga perlu oke ya gimana nih apakah tertinggal enggak dengan catatannya sambil memasak ya nanti boleh loh dari sobat-sobat kalau mau yang tanya juga boleh sambil siap memasak yang langkah pertama kita nyalakan kompor dulu dan kita panaskan air untuk dancing tiganya airnya berapa banyak itu ini satu kayu ini 250 cc tadi kita bikin satu liter satu liter satu liter loh ya sobat senora jangan yang pertama sampai mendidik kita blend juru fungsinya untuk blend ini dan yang pertama untuk menutup pori-pori dari tekstur daging ini supaya nanti rasa daging ini tidak rusak kalau kita masukkan dari air dingin seperti ini itu larutannya akan keruh airnya dan bisinya kita akan keluar jadi kita sama aja kita makan sama sisanya ampasnya jadi supaya bisinya tidak keluar untuk menutup pori-pori ini untuk merdukan jadi langsung air mendidih baru kita masukkan oke menunggu air mendidih dulu ya iya kira-kira 20 menit mungkin sambil nunggu mendidih kita kerjakan yang lain ya supaya lebih cepat kita kupas keret dulu dan udah sekali ya kalau di rumah kita kupasnya jangan pakai pisau jadi kita beli ini harganya juga murah biar tipis gitu ya biar tipis tadi juga bisa saving cost ya juga oke jadi untuk potongan keret kita potong selera kita mau seperti apa juga bisa aja gak ada aturan ya gak ada aturan sih kalau mau kecil-kecil juga bisa mau besar juga bisa mau julian juga bisa mau potong dadu juga bisa cepat-cepat lebih matang jadi kita tergantung untuk memasak itu prosesnya kita mau cepat atau mau lambat dengan kalau di rumah mungkin slow ya kita masaknya jadi gak perlu cepat-cepat yang penting selesai dengan baik enak 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 pasti kita dibatasi waktu ya oke ini kalau 500 gram ini bisa untuk menerima lima orang lima orang kita bikin sob iga bakar nih biasanya kan sob iga gitu aja ya nah nanti sob iga dibakar gimana nih ceritanya ya udah sob dibakar lagi ya dia juga bertahun nih ya kalau saya ceritakan sekarang nanti gak penasaran bener sob iga dibakar sob iga bakar ini harus sudah mendidih akhirnya sudah mendidih kita masukkan kalau kita masukkan kalau kita masukkan otomatis langsung berubah warna jadi pori-pori ini langsung tertutup jadi ujunya tidak keluar atau sarinya tidak keluar oke sebentar aja ini kira-kira 5-10 menit oke nah disamping itu kita panaskan air yang kedua jadi ini ibaratnya untuk mencuci dagingnya oke kalau daging kita cuci pakai air dingin ya itulah larutannya banyak yang keluar isinya banyak yang keluar yang hilang oke kita rebus 1500 gram kita menggunakan air yang bersih itu 1 liter setengah 1 liter setengah 1 liter setengah ya ya jangan lupa dinyalakan iya aduh macet sudah nyala ini kita masukkan supaya rasa dari harum harum itu lebih lebih enak nantinya oke jadi tidak sebentar sini ya kita keprek dulu apa itu yang dikeprek jahe ini jahe oke oke kalau gerdik nanti kita sotet pakai pakai butter oke bawang putih kalau misalnya sahabat serap ingin ya warnanya sudah sudah tertutup ya pori-porinya sudah aman sudah aman sekitar 20 menit ya tadi ya sekitar 20 menit ya sahabat ya kita lagi akan di matang kalau misalnya dari sahabat seroran aku ingin nyicipi deh makanan dari Chef Daliman langsung ke hotel aja ya oh boleh oke nanti saya kasih free weh untuk nyicipin aja nyicipin aja karena banyak sini ya paket-paket yang ada di hotel ya ya Chef ya jadi nanti kalau misalnya sahabat seroran mau nyicipi gimana sih menu-menu yang ada di Royal Dharmo Maliboro Yogyakarta ya Chef ya ya misalnya arisan gitu ya ya boleh arisan atau kesini dengan kasihnya bisa romantik dinner paket romantik ya romantik ada asik ini nama daftar boleh-boleh ada juga nih paket ulang tahun juga paket ulang tahun juga ada oke kalau mau tahu lebih jelas nih sahabat seroran bisa cek instagramnya boleh nih di dari Royal Dharmo Maliboro Yogyakarta atau cari-cari nomor teleponnya juga boleh sekarang kita potong-potong nanti kan tentang setelah itu kita tinggal ngerbus aja oke mungkin bisa diambilkan timer mbak mbak Dwi timer ini butuh pakai waktu gitu ya ya nah itulah kalau masa di hotel seperti itu nih sahabat senora ya jadi sahabat bisa mencoba nanti untuk masak di rumah aku masak ala hotel loh ya yang diajarkan oleh Sef Daliman kapan lagi loh coba ya Sef ya Sef Daliman mau memberikan kita pelajaran memasak di Royal Dharmo ini kapan saja kita siap oke untuk melayani masyarakat dan tapi kalau di Royal Dharmo Maliboro ini sebelumnya Sef juga sering ada ini ya cooking class gitu ya iya sering oke kita juga akan jual untuk cooking class paket untuk anak-anak oh misalnya kesini untuk keluarga sama keluarga bisa nanti anaknya ingin belajar masak bisa nanti kita jual untuk paket cooking class untuk anak-anak ini tinggal dimasukkan ke air yang kedua airnya sudah mendidih ya iya sudah airnya yang lebih bersih apa maksudnya jadi nanti kuah kita juga cernih tidak tidak keruh untuk langkah selanjutnya untuk kita sotet garlic garlic mengganti minyak gitu ya ya untuk subiga atau subbuntur garlic salad tidak perlu kita slice atau kita rajang atau kita chop ya kenapa nanti misalnya kita slice atau kita chop itu nanti kuah itu akan lebih keruh oke lebih keruh tidak bagus juga untuk penampilan juga kurang bagus oke jadi tetap kita sotet seperti ini utuh itu ya utuh aja dari kalau tidak bau mentah nantinya kira mau dilempar oh enggak nanti kemana-mana mbak sampai berubah warna dan rasanya harum lebih baru oke jadi biasanya kalau bawang merah bawang putih itu dipotong potong habis-habis itu nanti itu utuh ya ya akan perlu kalau oke untuk masakan jawa lainnya kita potong kita tapi kita cop tapi kalau untuk sepulut untuk sediga kita akan seperti ini jadi airnya akan lebih bersih kuahnya lebih bagus juga tapi kita rasanya sama putus sama dipotong oh sama sudah harum ya warnanya pun juga agak keceplatan oke nah ini tadi sudah bisa dimasukkan ke sana supaya aromanya juga akan lebih lebih bagus nanti rasanya juga akan lebih enak pasti itu selanjutnya kita kita bumbuin bila ada yang suka untuk penyedap boleh-boleh saja pakai penyedap ini untuk garam sama merica putih merica putih ya merica putih merica bubuk kan merica ada yang merica hitam juga mbak jadi kita pakai merica putih ya nah ini setelah ini kita reduce agak lama ya agak lama kita reduce karena biar empuk dan rasanya juga lebih akan terasa nanti sambil menunggu itu kita gencing untuk vegetable-nya oke untuk para peserta dari cooking class kali ini kalau mau bertanya-tanya juga boleh ya CV silakan dipersilakan sambil masuk kita belajar bersama mungkin ada yang enggak jelas saya ketinggalan saya bumbunya gitu boleh lho bergabung bersama kami di kesempatan kali ini nanya yang sesi pertama ini kita bikin sup hingga bakar ini untuk misalnya kita bareng itu akan lebih cepat matang ini jadi kita step by step supaya tekstur makanan itu tidak usah jadi kita kentangnya dulu atau potato-nya dulu setengah matang baru keretnya masuk itu akan testur makanannya bagus dan bersamaan rumus itu juga pakai menitan ya oke biasanya kalau di rumah cuma pakai feeling memang feeling perlu untuk masa juga feeling sangat bagus tapi lebih akuratnya ya kita pakai waktu ke timer oke pakai timer sediain jam di dapur di rumah saya suka masak lah ya ngumis yang gampang nanti habis ini masak sup hingga bakar nah nanti kita akan buktikan bagaimana sih sup hingga bakarnya warnanya pasti cantik nih kemudian rasanya juga nyus nanti kita coba nah kalau untuk kesempatan kali ini nanti kita juga akan masak sesi kedua nih Sabah Sonora kita nanti akan masak pepes ikan nah simak terus ya karena nanti ya karena ada kuis ya untuk Sabah Sonora yang menjemah karena nanti akan ada hadiah dari Modena di kesempatan kali ini jadi untuk Sabah Sonora yang terus menyimak bersama kami nantikan ya nanti Lina akan sampaikan pertanyaannya ada hadiah dari sponsor Modena di kesempatan kali ini nah untuk Sabah Sonora yang mungkin ya setiapnya baru bergabung ya setiap ya di kesempatan kali ini kita di virtual cooking class nih Sabah Sonora kita ada di Royal Darmo Maliburo Yogyakarta oke alamat kita di mana nih jalan kementerian gitu nomor 54 oke jalan kementerian gitu nomor 54 noternya lebih nyaman parternya luas mobil jelas aman tidak terganggu di tanah raya oke kamarnya juga banyak ya tadi Pak Suarang menyampaikan ada 140 kamar wah luar biasa tapi ada baiknya kalau mau ke Jogja setelah ini sudah setengah matang 4 menit ya kita masukkan berapa lama tadi 5 menit oh 5 menit oke mortelnya kita masukin top 3 bakar ini warnanya juga bagus warnanya jadi cernih oke biasanya kalau kita makan Sob Ige kan aromanya juga keruh oke ini sebentar lagi matang iya baru jadi sopnya ya belum dibakar ya gimana nih catetannya sudah lengkap pokok belum boleh kalau misalnya nanti untuk lebih biar bagus aroma untuk bakarnya kita pakai butter sama tambahin kecap manis kecap manis kecap manis kita nanti untuk di igabakan yang mau dibakar oke jadi rasanya akan lebih bagus lebih enak tampilannya juga akan lebih brown oke ya kita masih di virtual cooking class ini saya bahas nora persembahan dari 97,4 FM Yogyakarta kesempatan kali ini tentu saja berkat dukungan dari Royal Dharma Malibur, Yogyakarta dan juga Modena kemudian juga Smart 102,1 FM Yogyakarta bersama Chef Daliman kesempatan kali ini ya dari Royal Dharma Malibur, Yogyakarta nih sabah senora jadi kalau sabah senora ini mau bermalam di hotel ini salah satu pilihan yang kami tawarkan ya sabah bisa coba deh Royal Dharma Malibur, Yogyakarta nanti bakarnya berapa lama tuh kalau bakarnya sebentar aja oke malah proses yang pengukusnya yang lama ini untuk mengumpulkan dagingnya ini agak lama ya kalau di proses sebenarnya sampai hampir satu jam jadi apa apinya itu lebih bagus rejus jadi air itu jangan sampai mendidih jangan sampai mendidih jadi panas tapi anteng kelan itu akan jadi apa ya sari yang di dalam tulang itu bisa keluar semua jadi akan lebih enak sekali jadi jangan sampai terlalu mendidih kalau mendidih sekali juga kuahnya akan geruk akan pecah tampilannya enggak bagus gimana nih sahabat senorap aku sudah paham penjelasan dari setelah liman kesempatan kali ini kita nanti masih sampai jam 8 ya sahabat senora ini menu yang pertama kita bersama-sama belajar besok juga bakar nanti yang kedua kita akan bikin pepes ikan biar lebih anteng apinya disini oke kalau di hotplate apinya lebih anteng ini masih direbus loh ini pakai alat apa ini hotplate hotplate iya tinggal nunggu kita kentangnya oke sebentar lagi kentangnya akan masak jadi kalau di hotel royal darung malibur kalau misalnya bikin habis ini dapat makan apa saja kalau include itu dari breakfast bisa pesan diner bisa pesan untuk di room service 24 jam sudah matang ya sudah matang mungkin mbak Dewi bisa dibantu untuk alat presentasinya mbak Dewi mbak Dewi juga dibantu saya malam ini kita juga ada kegiatannya ada grup yang dinner jadi agak prode juga sih ini ini sudah empuk sekali ya sudah empuk sekali warnanya juga tetap warnanya juga cernih bagus ini kita masukkan ke marinasi marinasi ini butter sama kecap mungkin enggak semua kita panggang ya mungkin cukup satu posisi dulu aja untuk presentasinya campur ini terima kasih campur kita drill disini kalau ini kira-kira saja ya kira-kira saja waktunya kalau ini sudah terlihat menarik drill gitu ya saya ya aromanya agak brown kalau lebih bagus lagi kalau makannya pakai api arang akan lebih bagus aromanya juga lebih enak juga kalau mau nanya live juga boleh silahkan mau share kita pelajar bersama enggak apa-apa atau yang nanya WhatsApp Zoom oke nanti kita tempatnya yang kita pakai untuk setamu ya oke ini juga panasnya awet nanti kita di bawahnya ada api kecil oke jadi misalnya di setor restoran atau room share di situ sampai kamar pun tetap panas masih panas oke oke saya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat room ini untuk nge reduce perlu berapa menit ya kalau untuk reduce itu satu jam satu jam 60 menit itu yang bagus yang bagus itu 60 menit jadi intinya air jangan sampe mendidih pelupuk-pelupuk yang sangat besar jadi kalau mendidihnya terlalu kencang nanti itu akan kuahnya akan berubah teruk berubah teruk juga enggak bagus dan airnya udah habis mungkin dagingnya juga belum empuk oke jadi memang harus sop untuk sop iga itu memang harus benar-benar untuk prosesnya agak lama sendiri terima kasih untuk pertanyaannya ini tidak ada namanya yang kedua ini ada Mbak Dini yang nanya bowling iga apa boleh pakai teknik 5 menit 30 menit 7 menit kalau kita pakai presto akan lebih cepat kalau secara gini dipercepat ya rasanya akan lebih kurang karena enggak bisa mengeluarkan rasa reduce yang di dalam tulang itu jadi ada sum-sumnya di tulang tulang-tulang itu sebelum kalau dengan waktu pendek kan kita belum keluar jadi rasanya akan hambar nantinya seperti itu oke ada lagi pertanyaan nih Sef berapa lama masak iga bakar untuk jadi ini iganya sudah matang ya sebenarnya sudah matang sudah bisa kita coba nanti silahkan Mbak Lina mau nyoba tadi Sef sudah sempat cerita ya berapa lama masak iga bakar untuk jadi empuk tadi iganya tadi sampai empuk itu 60 menit berapa 60 menit jadi semuanya dari termasuk dari awal ya 60 menit bukan untuk reduce 60 menit dari awal untuk blend pertama itu 20 menit 20 menit dilanjutkan 40 menit itu untuk reduce nya ya dan ini kita biar ada penampilan bagus juga aroma juga lebih enak kita kasih bapak goreng ya oke ini sudah tinggal disiram ini kita presentasi untuk kuahnya jadi kalau iga bakar fungnya memang presentasinya waktu kita keluarin itu iganya terpisah nanti kalau di teman tamu tamu yang mau makan bisa dimasukkan ke kuahnya aroma akan lebih strong lagi lebih enak lagi jadi aroma bakarnya itu terasa sekali di kuahnya sudah jadi penyedap penyedap kita tambahin leg kita tipis-tipis saja cukup ini untuk satu kursi sama seleri selerinya bisa ditambahkan tomat juga tomat untuk menetralisir nanti ininya terasa ada amisnya itu bisa kasih di tomat dan kalau yang suka waktu di kuahnya kita masukin tomat juga boleh tapi rasanya akan lebih enak cuma nanti kuahnya agak kemerah-merah oke oke udah bisa nih ya saya presentasikan aromanya oh ya selbah senora sudah baru mencium aromanya udah kayaknya rasanya silahkan nanti dicoba siapa yang mencoba silahkan bagi pemerintah yang ingin mencoba silahkan datang ke royal karma oke silahkan lebih sedap kita kasih bawang goreng juga oh ya mungkin bisa koreng mbak duit pinjam koreng biar panas ini iga bagarnya sama ini sambil menunggu nih udah ada ada pertanyaan lagi sef oke sebentar ya ada mbak Reni mbak Reni sef deliman tips memilih iga gimana terutama untuk yang pemula sih karena kadang kan pengen masak sendiri nah gimana caranya ya kalau iga yang bagus itu silahkan cari yang masih ada tulang mudanya oke di samping lebih enak tulang mudanya kalau sudah empuk sekali itu kita makan pun akan lebih enak jadi untuk lebih lunak bisa dimakan tapi kalau yang udah keras ya tulangnya akan gak kemakan juga sih tapi lebih lebih bagus yang banyak dagingnya juga oke kadang-kadang di pasar kan pedagang itu ada yang nakal juga sih diseset sampai bersih baru kita harus pinter-pinter untuk memilih dan kita harus tahu sih seperti ini jadi di bawahnya ada api sampai di sini 15 menit 20 menit tetap panasnya terjamin mungkin sampai ke room service itu akan lebih panas lagi dan sampai di room service di kamar ini bisa dimasukkan untuk tamunya dimasukkan sini ini akan lebih panas lagi mungkin dari ke kamar ini seperti ini akan panasnya sudah berkurang oke kalau sudah dimasukkan ke kuah panasnya tidak ada perkurangnya karena ini semakin mendidih luar biasa banget nih saya penerima ini dari bukan yang menerima baju saya ronok saya ronok saya ronok maksudnya nomor HP ini ini ada yang nanya nih save ya sambil kita konfirmasi save ini dari mas di rahayu biar iganya cepat empuk ditambah apa saya kalau ditambah sebetulnya kalau tidak bisa untuk secara cepat masa iga kalau ingin empuk ditambah pengembuk daging atau nanas itu nanti rasanya akan berkurang kalau dikasih nanas agak kebanyakan nanti rasanya agak asam juga gak bisa untuk besok jadi harus harus sekaligus itu habis itu bisa juga dipakai seperti itu gitu ya mas Eko Budi Rahayu nah ini ada mbak titik mungkin dia tadi kelewat ya save ya dia nanya bumbu kan kita di awal ya bisa nih save disebutkan lagi bumbu untuk memasak iga iga bakar kali ini boleh untuk supiga bakar yang pertama untuk bumbunya kita panaskan air dulu setelah itu kita masukkan enggak proses dari blend iganya ya yang pertama iganya iganya kita panasin kita air panas mendidih baru kita masukin supaya apa supaya itu enggak rusak dagingnya dan aromanya enggak keluar kalau bumbunya ada kandernat atau biji pala ada cengki bawang putih bawang merah jahe satu hand paper itu pasti ya dengan catatan itu bawang putih bawang merah itu enggak usah kita seles atau kita col cukup kita saute pakai minyak atau minyak kalau minyak minyak yang bersih jangan minyak pekas oke pekas nanti rasanya enggak enak juga supaya-paya bersih clear penampilannya agak tamu kita akan lebih menarik ya lebih menarik oke bagaimana nih sobat senora sudah tercatat semua ya kita sudah bikin menu yang pertama ya Sob Iga Bakar kalau mau mencoba ya datang dong ke hotel kita sudah selesai nih ya yang menu pertama nih sobat senora ada Sob Iga Bakar yang sudah dipresentasikan oleh Sob Iga Bakar ini merupakan salah satu menu andalan dari hotel ya Hotel Royal Dharma Malibur Yogyakarta nih Sob Iga Bakar dijamin ini juga tamu kita yang penasaran ya rasanya seperti apa rasanya seperti apa mungkin bisalah salah satu tamu dipanggil ke sini biar tahu oh salah satu tamu boleh jadi nanti kita minta komennya rasanya seperti apa ini oke bener gak enak gak kalau dia tanya juga ya kalau dia pasti bilang enak gitu ya tapi kalau ada tamu yang dipanggil suruh nyobain gimana rasanya nah kita coba kita coba untuk pengunjung mungkin masnya yang ada di pojok yang pakai baju hitam mau mencoba Sobnya yang pakai baju hitam semuanya pakai baju hitam nyicipin aja kok mas nanti awas dulu ya kalau sampai ketagian oke sebentar aja ya ini untuk cicipnya cuma sebentar ya mas ya ini pakai apa nih nyicipinnya mungkin ada tempat sini mas mas biar kelihatan oke bisa menampul bantui menampul biar masuk sama sendok siapa mas namanya mas eddy mas eddy mas eddy dari mana dari banjar negara eh mana banjar banjar ciamis oh banjar ciamis oke kapan datang keutip oh baru tadi sore selamat datang mas semoga puas di royal darmah insya Allah oke sambil kita akan menunggu ini kita akan cicip ya sob sob iga bakar iya sob iga bakar biasanya kan sob iga aja kan ya mas ya nah ini aja dibakar bul sup bul sup mbak untuk kuahnya ada kuahnya mas kita pakenya iga sapi bukan bukan kambing nanti kalau mau pengen pakai kambing ya bisa kalau untuk pengen prosentasi yang besar iganya kita motongin yang besar-besar bisa misalnya khusus untuk iga bakar kita buka resto kita bikin tren sendiri potongannya yang apa yang besar itu boleh-boleh aja silahkan mas kita coba silahkan ambil ini kuahnya silahkan mungkin mau dicampur itu mungkin sendiri oh aduh minta di layanin kapan lagi ya coba di hotel langsung lagi salah kalau penyajan oleh sekalinya kan lebih tepat nyicip loh sef kalau nyicip sedikit loh ya mas ya nanti kalau mau lebih pesen ya mas ya gak bisa ngerasain nanti kalau mau sedikit masih minta sisa tau ya sisanya lebih banyak ya silahkan mas silahkan mas dicoba disini disini baru dibawa kesana biar temennya ngilerin kita coba kuahnya dulu ya kuahnya dulu kuahnya aja enak aduh ini udah ini gimana gitu rasanya dari baunya luar biasa ini sedap baunya sedap coba kita cicipin gimana dinamak ini ya seger seger terus melek dari tadi merem mas jadi merem 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 aja semis ini loh ya jadi merem melek ini oke kita cobain iganya iganya kalau mas malu ada saya di pagi situ bisa di kecilin gedean cicip sedikit udah masuk kok mas itu empuk gak mas empuk empuk mantap mantap nah terima kasih enak boleh dibawa kok mas terima kasih ya mas ya mas siapa tadi mas mas edi oke mas edi terima kasih terima kasih mas edi dan satu lagi sef ada pertanyaan kita jawab di sikat ya sef untuk jenis daging apa sih yang mempengaruhi lamanya masak sef misalnya daging sapi apa pambing gitu kalau pengaruh lama itu tergantung tua mudanya hewan itu ya kalau lebih muda akan lebih cepat karena pergerakan si hewan sendiri masih berkurang jadi akan lebih lunak untuk dagingnya oke tapi kalau yang sudah sapi misalnya sudah tua pergerakannya sudah lama jadi semakin otonya semakin kenceng dagingnya semakin kenceng itu proses masaknya akan lebih lama lebih lama ya oke terima kasih mas sef ada yang nanya nih sef ini ada mbak Kurnia nanya sef kalau mau makan sepiga bakar di hotel Royal Darmo berapa seporsinya murah aja murah aja loh 100 ribu masih kembali lagi 100 ribu masih kembali dan ini sebanyak segini tadi iya oke ini tadi untuk ini sudah include nasi ya ini nasi satu satu porsi oke terima kasih untuk para peserta di kesempatan kali ya para peserta cooking class ya sef ya banyak yang nanya sef oke alhamdulillah ya sef ya alhamdulillah alhamdulillah dan berarti yang masak sesi pertama nih sabah sonora sudah kita akhiri berarti kita akan rapikan dulu ya sef ya oke dan kita akan masuk ke sesi kedua nih sabah sonora di kesempatan kali ini dan terima kasih untuk sponsor boleh dibantu sambil merapikan untuk sponsor disini terima kasih yang tentunya sudah membuat acara virtual cooking class kita di kesempatan kali ini di sesi pertama berjalan yang lancar tentunya terima kasih di ucapkan untuk Royal Dharma Malibur Hotel di Jakarta yang ada di jalan kementerian gedung nomor 54 Pringgo Kusuman Gedong Tengan Yogyakarta dan terima kasih juga untuk Modena sebagai sponsor kita juga di kesempatan kali ini dan juga Smart 112.1 FM Yogyakarta oke terima kasih untuk mengunjung di kesempatan kali ini kita masuk ke sesi kedua nih nanti ya sabah sonora nah saatnya Lina akan kasih pertanyaan untuk sabah sonora di kesempatan kali ini yang mengikuti acara dari virtual cooking class kali ini dan nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Modena pertanyaannya nih ya pertanyaannya jenis ikan apa yang digunakan untuk membuat pepes ikan dalam acara virtual cooking class kali ini ya pertanyaannya jenis ikan apa yang digunakan untuk membuat pepes ikan dalam virtual cooking class di kesempatan kali ini nah akan ada giveaway satu buah produk Modena bagi peserta yang menjawab dengan benar dan beruntung jawabannya bisa dikirim ke whatsapp nomor sonora ya di 0817 5483200 sekali lagi di 0817 5483200 pakai format ya formatnya cooking spasi nama lengkap spasi usia spasi alamat lengkap kemudian jawaban oke pakai format dengan cooking pertama cooking spasi nama lengkap kemudian spasi usia spasi alamat lengkap dan jawaban ditunggu ya nanti akan ada satu yang beruntung akan mendapatkan produk dari Modena dan yang berikutnya nih sambil menunggu masak yang kedua kita akan nanti kita akan simak bersama-sama presentasi dari marketing strategis PT Modena Indonesia ada Ibu Christy Ratna Andriani kamu persilahkan Ibu Christy selamat disini boleh oke Ibu Christy sudah pakai oke nanti kedengeran gak oke Ibu Christy belum pakai mic ya apa kabar Ibu Christy sehat oh iya dong nanti kalau gak happy masakannya gimana iseng apa baunya Lina aroma masakannya aroma masakannya itu udah menyebar menyebar ya biar nanti yang ada di hotel ini pesan betul langsung nih shop igabakarnya langsung laris nih Ibu Christy juga jangan sampai melewatkan ya siap oke Ibu Christy terima kasih ya udah Modena sudah menjadi sponsor acara kita silahkan dengan presentasinya baik saya sebelumnya terima kasih sekali untuk Sonora FM dan juga dari Hotel Royal Darmu jangan ditinggal dong saya terima kasih sekali untuk kesempatannya di sini Modena saya mewakili Modena Indonesia bisa ikut berpartisipasi di sini harapannya tentu tidak hanya sekali ini aja ya kedepannya semoga kita bisa terus berkesan ambungan baik disini saya mewakili Modena Indonesia mungkin tidak banyak memberikan sepatah atau dua patah kata ya hanya terima kasih dan ini satu yang mungkin saya bawa disini adalah program Ciawo Modena ini nationwide call center jadi mungkin untuk penonton ya di rumah yang mungkin memang sudah menggunakan produk Modena mungkin beberapa ini saya kalau mau servis produk kemana sih atau mau ganti spare part atau mungkin sesimpel saya mau bersihin ini nih kompor saya freestanding saya kemana sih nah kalau di Jogja sendiri itu kami ada service center di Jalan Keronggahan di Road Utara dekat dengan perempatan RS AUGM disitu bisa datang ke sana membawa barangnya yang rusak ataupun nanti bisa menelpon dan ada teknisi kami yang datang ke rumah atau jika ingin lagi pandemi nih ya oke ke rumah aja gitu ya biar gak perlu keluar-keluar rumah bisa menghubungi service center kami di 15-007-15 ini adalah call center di Jakarta sudah terintegrasi secara nasional jadi ini nanti kalau menghubungi nomor ini nanti Anda akan dihubungkan dengan teknisi terdekat jadi mungkin gak cuma di Jogja mungkin yang ada di Kalimantan di Sulawesi bahkan di Jogja yang di Pelosok begitu ya nanti akan dicarikan service center atau teknisi terdekat begitu jadi dari Modena tidak hanya berdagang saja tidak hanya berjualan produk-produk saja tapi kami juga after sale service menjamin untuk layanan selanjutnya begitu kurang lebihnya nah kalau untuk produk Modena mungkin bisa disambil apa saja sih oke jadi produk Modena mungkin apa nih sobat sonora ya sobat sonora sobat sonora mungkin lebih mengenalnya cooking ya dari dari lini cooking dari kompor ada kompor tanam ada freestanding cooker ada cooker hood tapi sebenarnya Modena itu ada tiga lini bahkan empat lini jadi ada cooking ada cleaning ada cooling dan juga untuk klinik profesionalnya cooking itu meliputi tadi ada kompor tanam freestanding cooker microwave oven termasuk panci-pancinya wajan-wajannya panci dan teman-temannya jadi melengkapi dapur lengkap nih and then ada cooling cooling ini kita punya disini kayak disini mungkin kelihatan ada kulkas kulkas dispenser water dispenser lalu juga water purifier jadi menyaring ya menyaring air keran menjadi air layak minum air siap minum lalu kemudian dari lini cleaning atau kebersihan ada juga mesin cuci dryer termasuk vacuum cleaner dan yang terbaru dari produk kami ada air purifier atau penjernih udara jadi untuk menjamin kesehatan di masa pandemi kita juga punya luar biasa banget nih Modena ya sudah ada produknya terus servisnya juga oh ya ini satu lagi kita juga punya aplikasi namanya Ciau Modena ya disini memang aplikasi yang bisa didownload di Google Play Google Store ini nanti terintegrasi kalau ingin yaitu tadi mau service center mau layanan garansi garansi atau mau tanya-tanya sekedar produk informasi produk kami itu semua ada di aplikasi Ciau Modena oke gitu Ciau Ciau karena kami dari Italia oh ya Ciau Ciau itu bahasa Italia oh gitu ya Ciau oke nah kalau untuk Sobhasa Nop ingin tahu nih produk-produk Modena bisa didapatkan dimana sih oke untuk produk Modena di Yogyakarta kami ada di dealer-dealer resmi kami diantaranya ada di Uvo Electronics Atakrip Q Home Mart atau dulu dikenal dengan BJ Home ada Mitra 10 Trans Home Matahari Jaya di Atlanta toko Dimension dan toko-toko elektronik sekitar Anda lalu yang terbaru itu mungkin bisa berkunjung juga di Modena Home Center jadi kami baru buka diresmikan di hari Rabu kemarin nih tanggal 27 masih anget banget ya masih anget banget itu store khusus untuk semua produk Modena jadi kalau mau lihat display semua produk Modena ada di Modena Home Center di Jalan Kali Orang KM10 Jogja oke catat 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 itu dia dan pastinya setiap dealer ataupun Modena Home Center juga ada promo-promo yang berbeda-beda nanti bisa langsung ke dealernya masing-masing oke gitu ya iya dan ini juga dari Modena nanti akan kasih ada special gift special untuk sahabat Sonora sahabat Sonora yang kali ini bergabung ya betul nanti ada special gift produk dari kami ini ada namanya portable blender oke yes jadi sekali lagi tidak hanya alat masak blendernya tidak hanya yang untuk ditaruh di dapur ini ada blender yang portable atau bisa dibawa-bawa jadi bisa ngejuice dimana aja nih kayaknya hidup sehat gitu ya oh iya cari buah buah-buah betul nah jadi untuk sahabat Sonora nih ya yang lagi menyemah kita bisa jawab pertanyaannya kita bikin kuis nih ya oke boleh jenis ikan apa yang akan nanti dimasak pepes kita kan bikin pepes ikan nih oh yang menu kedua nanti ya menu kedua oke itu jenis ikannya apa nah nanti sahabat Sonora tinggal kirim ke WhatsApp Sonora di 0817 5483200 ya sekali lagi di 0817 5483200 formatnya cooking spasi nama lengkap spasi usia spasi alamat lengkap jangan lupa jawaban betul jadi jawabnya harus ada formatnya kayak gitu ya kalau gak ada format sesuai format gagal ya yang lebih terpilih adalah yang sesuai dengan format sesuai dengan format oke karena yang WhatsApp di Sonora tuh banyak betul biar gak ketukar-tukar ya kasihan penyiarnya yang disana WhatsApp banyak banget nih yang mana gitu ya siapa ini nanti jangan lupa ya oke apa jenis ikan yang digunakan untuk pepes nanti ya masuk pepes nanti di menu kedua kita pada malam hari ini jadi harus nonton terus oke chef Jalima sudah siap sudah siap juga chefnya kita juga sudah gak sabar ya menunggu ya mau masalah selanjutnya oke kita serahkan kembali ke chef ya saya undur diri terima kasih sekali terima kasih terima kasih juga sahabat Sonora semuanya oke terima kasih sekali lagi untuk Ibu Kristi Ratna Andriani ya di kesempatan kali ini Ibu Daryla Marketing strategis dari PT Modena Indonesia yang sudah mensponsori acara kita di kesempatan kali ini virtual cooking class di hari ini Sobat Sonora di hari Sabtu tepatnya di tanggal 30 Oktober 2021 sampai jam 8 nanti kita akan memasuki di masakannya kedua chefnya mana ya Dina sendirian nih grogi chef daliman nih ya oke chef kita akan masak pepes ya chef ya oke oke clip onnya gak kedengeran ya chef Dina bunyikan sudah belum ya chef ya oke sudah chef sudah sudah kita akan masak yang kedua pepes ikan sebenarnya sebenarnya kalau mau bikin pepes itu banyak banget ya yang bisa dibikin pepes ya chef ya bisa dipotong bisa yang mbak Dewi ambilin mbak Dewi minta mas Barno kalau misalnya Sobat Sonora makan pepes mungkin biasa ya chef ya banyak banget ya chef ya pepes ikan ini ikan ini bahkan ada pepes tahu ada ya pepes tahu pepes timpi bisa dan kali ini kita akan apapun bisa enak lagi pepes jamur juga pepes jamur juga bisa paling kalau chef daliman yang masak apa sih yang gak bisa ya chef ya iya gak bisa bisa lah semua masak maksudnya chef kita akan masak chef oke chef kita mau masak pepes ikan apa chef malam ini kita gunakan untuk white snapper atau kaka putih kaka putih atau bahasa ngetarannya apa tadi white snapper oke ini ikannya nih mungkin kita kenalkan dulu ya silahkan kedua ini kita akan bikin protesikan ini white snapper yang sudah saya pilet tadi sudah pergi tolangnya sudah ada kulitnya sudah tidak ada sudah bersih semuanya sudah bersih bersih semua dan ini satu resipika buat 400 gram 400 gram ini kalau untuk makan keluarga bisa satu keluarga untuk 400 gram oke tergantung keluarganya ada berapa jumlahnya ya rata-rata kan 4 sampai 5 maksimal 6 lah jangan banyak-banyak untuk bumbu-bumbunya kita pakai bawang merah bawang merah bawang putih bawang putih pakai jahe juga pakai jahe pakai kunyit yang sudah saya bersihkan ya oke kunyit terus dengan net atau kemiri kemiri iya apa kemiri dua miri iya miri terus pakai limon kris serai serai cabai merah cabai merah kita pakai tomat tomat dunca dunca bawang pakai lokal basil atau kemangi kemangi iya pertama kita bikin bubunya dulu kita bikin bubunya supaya lebih cepat untuk menumpuk untuk menghaluskan kita kecilkanin dulu atau kita oke untuk mempermudah untuk menghaluskan karena kita pakai blender nanti akan lebih enak pakai gini jadi seperti di rumah oke ini untuk 400 gram bawang merahnya kita pakai 8 oke 8 bawang putihnya kita pakai 4 terus mirinya kita pakai 3 pakai ukuran ini kalau biasa masak ya sobat gitu aja cepet terus nya kira-kira 10 sampai 20 gram oke bisa kita alihkan ke sini nanti kita haluskan terus sama cabai merah cabai merah kita kasih 3 kalau enggak suka pedas kita enggak enggak usah pedas-pedas oke kita kasih 2 aja kita kurangi terlalu selera ya ini ini kita haluskan akan lebih mudah ya oke semangat oh semangat sambil olahraga ini sambil olahraga ya semangat yang ada tangannya besar satu oke ini bumbu-bumbunya ya tadi cukup mudah ya semangat bumbunya ya gampang di rumah pun tiap hari ditemukan dan tiap hari kita pakai oke ya masak ya kondisi pandemi seperti harus saya masak sendiri ya yang enggak suka masak silahkan datang ke itu lebih hemat lagi lebih hemat sudah enggak capek tinggal datang ya mungkin dari Sobastro yang mau nanya-nanya sudah boleh loh ya sambil safe masak nanti kita sampaikan pertanyaannya di kesempatan kali ini live juga boleh loh biar tahu suaranya kayak apa ya jangan suaranya Lina terus ya sama safe daliman boleh loh kalau mau tanya-tanya silahkan ditunggu ya sambil menunggu safe daliman ini nguluknya selesai ini harus halus atau enggak nih ya enggak sih tapi jangan sampai yang kayak jahe ini kan perlu halus juga oke kalau Lina yang nguluk bisa dua jam ini sudah mulai mulai hadus mulai habis ya jangan sampai kelewat ya mungkin dari Sobastro ada yang baru bergabung bersama kita ya safe ya selamat 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 bergabung di virtual cooking class persembahan 97,4 Sonor FM Jakarta atau yang sudah bergabung dari tadi banget ya safe ya terima kasih sekali ya berarti suka nih dengan menu dari yang disajikan oleh safe daliman ya jadi kita bisa masak ala-ala hotel nih Sobastro Raya tadi kita sudah masak sob igabakar itu resep hotel loh harus kita tambahkan untuk tambahkan serainya serainya seri kita soalnya halus ya enggak dikeprek ya ini halus oke itu harus dipotong halus nanti bisa oke campur kita tumbuh lagi supaya cepat apa cepat halus oke biar agak enggak licin kita kasih garam sedikit jadi di tubuh agak keset enak lebih enak sef itu kalau masak enggak perlu cicip-cicip gitu ya rasanya gimana gitu ya udah biasa ya karena udah biasa dan kita juga perlu hilik juga tau takarannya juga ya sef ya coba tadi kalau di daya masak sob igab masih dikit-dikit dicicipi atau habis saja kuahnya ini setelah mateng kita panasin dulu kita soté sampai mateng sebab aroma kunyitnya hilang juga oke 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 ya untuk sobat-sobat yang mau nanya live bisa loh silahkan bergabung raise hand dulu ya nanti operator yang akan menyampaikan boleh-boleh dari sekarang kalau mau nanya gue buru selesai masak-masaknya ya oke lagi untuk sobat-sobat yang mau nanya live silahkan raise hand dulu ya kita pinggirkan dulu oke air longgar apinya juga jangan besar-beser ya chef ya apinya sudah cukup nah pihaknya sedangkan aja ya nanti kalau terlalu besar lebih akan cepat hangus ya kosong ya udah tercium harum-harumnya gitu loh chef memang harus diaduk terus supaya tidak kosong saya akan lebih enak oke jangan ditinggal ya chef ya jangan ditinggal ya kita bikin pepes ikan kakak putih ini sahabat-sahabat sudah cukup bareng sudah kita lanjutkan ikannya ikan pepesnya jadi ikannya ini bisa dipotong kakak putih sesuai selera atau yang pengen putuh langsung dimarini itu juga bisa tapi kalau mau dipotong-potong supaya nanti juga grillnya akan lebih cepat matang itu bisa juga ini kalau ada pengunjung hotel mau pesan setiap hari ada setiap hari ada oke dan kita juga sering untuk menu-menu oke spesial untuk dinner untuk lunch oke chef ada yang mau nanya live di kesempatan kali ini ya boleh ibu rita kita akan eh gimana coba di unmute dulu oke di unmute dulu ya ibu rita ya ini kita tambahkan untuk leaks-nya jadi enggak oh enggak jadi oke ibu rita kalau mau tanya lagi boleh loh silahkan diulangi lagi lina lagi serius soalnya ini lihat chef dali pun potong-potong untuk sahabat serai yang mau nanya boleh ya live ya silahkan nanti biar kedengeran suaranya presen dulu ya nanti lina coba siapa di kesempatan kali ini oke kita siapkan daunnya kita pakai lekar basil ya oke kemangi kita tambahin merica oke kalau yang suka menyedap juga boleh tapi kita enggak pakai penyedap kita pakainya oyster sauce ya oyster sauce akan jadi SMG-nya akan lebih rendah daripada penyedap oke ini bumbunya kita campur disini kita masukin kita campur dulu kemanginya banyak ya siap ya nantinya aromanya akan lebih enak kalau kemanginya banyak kalau satu resip ini kita semuain kemanginya itu 50 gram untuk ini sudah nyampur ya sudah nyampur tinggal kita gulung kita roll oke kita tambahkan tomat biar nanti aromanya lebih enak juga di habisnya kita potong Julian aja ya kami tunggu silakan loh untuk sahabat yang mau nanya live silakan biar nanti dijawab langsung oleh saya daliman ya bisa rest hand dulu nanti Kelina akan langsung siapa sahabat kamu tanya lebih lanjut silakan mumpung ada siap daliman kita nanti akan menemani cuma sampai jam 8 malam ya siap ya dua menu kita sajikan untuk sahabat senora kita mulai untuk di roll oke jadi untuk di rollnya juga selera kita ya kalau kita mau sebesar apa atau mau kecil-kecil itu bisa aja jadi selera kita mau bagaimana kalau mau bagu lebih suka bawang goreng ini ditaburin bawang goreng nantinya akan lebih enak juga kalau yang gak suka gak apa-apa gini aja sudah enak nanti oke ini sambil menggulung-gulung ini ada pertanyaan dari Ibu Rita kalau bumbu halusnya itu di blender apakah akan mengubah rasa dari masakan itu safe karena kan biasanya Ibu Rita ini bikin bumbu halus pakai blender gimana kalau kita rasakan benar-benar kita resapi di blender sama di tumbuk dihaluskan seperti ini secara tradisional itu akan lebih enak secara tradisional oke tapi kalau sudah terbiasa pakai blender lebih lebih mudah dan lebih bagus itu juga gak apa-apa lebih enak yang lebih enak rasanya lebih enak jadi apa rasa aroma bumbu ingredientnya ini lebih masih lebih tajam oke seperti ini kalian mau rapi kita potong aja ini atau potongnya setelah kita panggang kita coba beberapa ya oke mau semuanya boleh untuk makan malam nanti sudah dicatat belum nih untuk Sobat Senora menu-menunya di kesempatan kali ini kalau yang biasa bikin pepes saya tahu ya jadi kali ini pepesnya ala-ala hotel nih ya kalau di rumah bisa untuk pepes ikan emas oke ikan patin atau lele itu bagus juga di pepes enak juga jadi tidak harus pakai ikan yang mahal intinya untuk variasi di keluarga oke kita masih punya waktu setengah jam masih lama jadi ayo manfaatkan Isabel untuk bertanya bersama kami mau gabung bersama kami kita tunggu loh ya ada yang boleh boleh biar tambah ramai ya silahkan raise hand dulu ya biar nanti operator yang akan menyampaikan ke Lina tanya-tanya di lewat cap juga boleh kita ketemu di virtual cooking class persembahan dari 97.4 FM Sonora Yogyakarta tentunya di kesempatan kali ini acara ini tidak akan terselenggara kalau tidak ada dukungan dari Royal Darmo Malibur Hotel Yogyakarta jadi terima kasih untuk Royal Darmo Malibur Hotel Yogyakarta di kesempatan kali ini juga sudah menghadirkan Chef Daliman juga terima kasih juga untuk Modena yang juga sudah mensponsori acara virtual cooking class kali ini dan juga untuk Smart 102.1 FM Yogyakarta apa lagi loh ya ini kita bisa masak bersama Chef Daliman secara virtual ya Chef ya ini lebih mudah ya kita lipat gini teman-teman yang di rumah bisa yang menyaksikan biar lebih mudah karena orang yang tidak biasa untuk pakai beating ini susah juga dan daun itu juga tidak langsung dari pohon terbaiknya ini kita lembegin atau kita alumina kalau misalnya masih fresh itu akan lebih sulit ke aku dan lebih mudah sobek oke jadi kalau baru di diambil dari pohonnya kalau langsung dipakai gampang sobek ya iya mudah sobek kalau langsung pakai kita panasin aja kita sesuai ukuran seperti ini kita panasin pakai di atas kompor sebentar sambil jalan itu sudah akan lebih lunak seperti ini jadi akan lebih mudah tidak mudah sobek di menu kedua nih sahabat senora ya pepes ikan jadi diingatkan nih ayo sudah kirim SMS belum nih untuk sahabat senora ayo sudah kirim SMS keburu waktunya habis silakan jawab pertanyaan dari kami jenis ikan apa yang digunakan untuk membuat pepes ikan dalam acara virtual cooking class kali ini ya nanti akan ada satu satu buah produk dari Modena bagi peserta yang menjawab dengan benar dan beruntung tentunya jawaban bisa dikirim ke whatsapp radio sonora di 0817 5483200 ya yang lagi di 0817 5483200 dengan format cooking spasi nama lengkap kemudian spasi usia spasi alamat lengkap dan jawabannya apa oke gampang banget ya siap ya gampang sekali gampang sekali siapa tahu nanti dapat produk ya dari Modena di kesempatan kali ini tadi Ibu Kristi sudah menjanjikan akan memberikan satu produk ya untuk sahabat senora kita mau bikin berapa nih siap jadi banyak ya siap ya tadi ikannya berapa berapa siap ini 400 gram 400 gram ukuran biasa untuk dipakai di rumah untuk keluarga sekitar situ sudah cukup bagus kira-kira untuk enam orang atau satu keluarga sudah cukup oke ini sudah jadi lima siap iya enam tujuh mungkin ya oke oke kalau ada dari peserta virtual cooking class ini mau tahu juga nih acara-acara dari Radio Sonora kami ada di frekuensi 97.4 FM Yogyakarta ada banyak acara yang bisa sahabat senora nikmati nih untuk menemani keseharian sahabat satu lagi satu lagi oke jadi banyak beneran ternyata nanti kerobusnya itu dikukus ya oh enggak ini di grill kita grill kalau di rumah mau pakai mau di steam atau dikukus itu juga bisa tapi kalau untuk ikan gini lebih enak itu dipanggang oke untuk kepes berapa lama itu sebentar aja pakai enggak lima menit sudah selesai lima menit sudah selesai oke karena tekstur ikan itu akan halus jadi enggak perlu di grill lama kalau di grill lama ikan itu makan lebih keras dagingnya jadi panasnya sudah sampai ke dalam itu sudah bagus untuk dimakan oke sumber gisinya tidak hilang rasanya akan lezat dan tidak keras oke sekarang kan banyak ya hidangan menggunakan daun jati ya apakah bisa juga memungkus pepes ini pakai daun jati ini ada yang nanya Ibu Ruta kalau daun jati kita kalau terutama di desa mungkin akan lebih mudah untuk carinya tapi kalau di kota seperti ini kita akan kesulitan cari daun jati dan jarang orang jual untuk daun jati jual biasanya daun bisang ya betulnya kalau daun jati itu aromanya emang akan lebih khas terutama enaknya itu kalau untuk bungkus nasi jadi aroma daun jatinya itu bisa merasuk ke nasi dan kalau untuk pepes itu akan cepat gosong loh daunnya jadi kandungan airnya sedikit sekali tidak dengan daun bisang jadi lebih disarankan daun bisang ya iya lebih baik pakai daun bisang ini sudah selesai semuanya tinggal kita grill cuma sebentar kok ya sebentar aja sekitar lima menit nanti bisa menikmati pepes ikan kakak putih nah sef sambil nunggu nih sef ada mbak Linda yang tanya juga sef mohon diulang dong untuk bumbu halus pepesnya ya untuk bumbu halusnya yang pertama kunyit dicatat ya sobat senang ambil dulu pensilnya kunyit kunyit jahe jahe terus miri miri bawang putih bawang merah seri seri itu aja cuma ya bumbu-bumbu lokal yang biasa kita pakai oke kemudian di tambahan kita pakai merica garam kalau yang suka penyedap silakan tambahin penyedap kalau kita di hotel ini kita pakai ini jadi kita pure semua makanan tidak ada yang pakai penyedap oke itu bumbunya bumbunya gampang dicari kok ya sek ya gampang sekali di pasar di kebun pun banyak di rumah saya juga banyak di kebun Mbak Linda di kebun ada enggak ini pertanyaan dari Mbak Linda kemudian ini siapa ada yang nanya lagi kalau ikan diganti udang bumbunya sama enggak sama aja enak sekali oke terima kasih Mbak enak ya kalau diganti udang ya bumbunya tetap sama ya tapi kalau udang ya dikupas bagus enggak apa-apa yang penting dibersihin kotorannya dibersihin dan dibunting atau dipakai pisau biar membelah membelah supaya bubunya itu bisa masuk ke dalam oke karena dikstur kulit udang itu sangat terus ya kalau tidak kita putuskan kulitnya itu rasanya akan enggak bisa masuk ke dagingnya thank you safe ya ini sudah menjawab pertanyaan dari sahabat senora di kesempatan kali masih ada waktu loh kalau mau nanya-nanya di kesempatan kali ini dan Lina ingatkan lagi ya kuis di kesempatan kali ini jenis ikan apa yang digunakan safe daliman dalam bikin pepes di kesempatan kali ini sahabat senora kirimkan saja melalui WhatsApp senora di 0817 5483200 sekali lagi 0817 5483200 dengan format cooking spasi nama lengkap kemudian spasi usia spasi alamat lengkap dan jawaban sekali lagi cooking dulu ya spasi nama lengkap spasi usia spasi alamat lengkap dan jawaban siapa tahu nanti dari sahabat senora yang bergabung satu di antaranya beruntung mendapatkan produk Modena di kesempatan kali ini oke ini warnanya sudah bagus sudah kita balik oke kita tunggu sebentar lagi sebentar lagi kita bisa mencicipinya ya coba diperhatikan nanti kalau sahabat senora mau nyoba langsung masakannya sef daliman ya datenglah ke hotel ya sef ya ke hotel bisa silahkan datang ke hotel untuk mencoba disini oke iya nanti sahabat senora bisa mencobanya bisa nyicip-nyicip nih ya nanti shopnya juga boleh ya sef ya karena mungkin kalau yang rumahnya dekat sini silahkan malam ini datang untuk sini untuk mencoba iya jadi nih kayak banyak ini di hotel Royal Dharma Malioboro menu-menunya itu setiap hari ada ganti gak sih sef setiap hari ada rotasi misalnya untuk menu breakfast rotasinya dalam setiap tujuh hari oke jadi disini satu minggu itu gak bakalan ketemu menu itu lagi jadi tiap hari ganti tiap hari ganti oh iya iya kalau di kali ini nih sahabat senora kita program di hari ini di virtual cooking class ini ada di hotel Royal Dharma Malioboro Royal Dharma Malioboro Hotel di Jakarta ya sef ya ini tempatnya sangat luas ya sef ya dan sangat nyaman sekali nih sef ya nyaman jauh dari jalan raya untuk kamarnya tidak bising tidak bising dan tidak terganggu oke dan parkiran kita di luar banyak bisa di luar hotel aja bisa masuk 12 bis masih di dalam itu masih sekitar 20-30 mobil bisa masuk oke jadi cukup aman sekali disini aman ya jadi waktu Lina datang juga ada rombongan bis itu sef iya lumayan ya sef ya iya hari ini ada 4 bis kalau gak 5 bis oke tetap di menitim ya sef ya terima kasih untuk Royal Dermo Maleber Hotel Yogyakarta ini yang sudah menyediakan tempat sudah mendukung program virtual cooking class di kesempatan kali ini dan juga untuk sponsor dari Modena juga yang sudah mensponsori kita di kesempatan kali ini dan juga Smart 102.1 FM Yogyakarta kita sampai jam 20 nih Sabah Senara dua resep masakan disajikan oleh Chef Daliman ya dari Royal Dermo Maleber Hotel Yogyakarta secara gratis lagi gratis nanti Sabah Senara bisa dapatkan satu bikisan di kesempatan kali ini oke sudah selesai ya sudah selesai kita coba mungkin kita presentasikan nanti bisa dicoba kita uploadnya Mbak Dewi ini kita coba pakai presentasi nasi ya oh pakai nasi mungkin nanti salah satu teman kita atau tamu yang ingin mencoba silahkan gimana kalau yang mencoba di kesempatan Mbak Kristi oh boleh kita hilangkan untuk di lidinya supaya nanti tidak tidak terganggu jadi untuk lebih aman jadi ini lebih aman sekali dan saya pesankan untuk yang suka masak jangan suka pakai staples staples itu sangat ramah untuk ikut ke makanan oke lebih baik pakai lidi seperti ini lebih aman kita enggak kemakan oke yang mau oke Mbak Kristi silahkan jadi enggak cuma mencium baunya saja loh silahkan Bu iya silahkan sekarang dipersilakan kalau mau nyoba pepes pepes ikan apa yuk apa yuk buat twist lagi oke ini kalau ibu Kristi mungkin agak nah disini silahkan seperti ini oke beda ya kalau yang profesional oke di rumah juga suka masa Bu masa tapi yang enggak sama kayak siap lah si ibu di luar masak air aja oke oke di gardis di gardis boleh atau enggak boleh juga sekedar untuk penghiasa aja ya memang kalau begitu kalau mau tiba-tiba kayak gimana enggak begitu bentuk ada cabang-cabang kalau mau dicoba silahkan oke jadi sahabat sonora ya sahabat sonora pepes ikan pepes ikan mungkin bisa minta mic untuk Pak Christine ya oke biar kedengeran ini oke iya silahkan ini nicip tapi nanti di belakang saya makan yang banyak oh boleh terus kemudian besok ajak keluarga oh iya pasti teman-teman dari Modena nanti saya ajak keren ini jadi tekstur ikannya masih lembek kalau terlalu lama terlalu lama ikannya akan lebih keras oke jadi memang waktunya enggak lama-lama enggak lama cuma cukup lima menit untuk di real bumbunya juga masih ini ya siap ya iya iyalah pasti enak beneran enggak ini beneran bumbunya juga lebih merasap ya iya ada tip and trick biar bumbunya merasap begini ya kita memang kalau untuk masak-masakan tradisional utamanya kita haluskan secara tradisional juga jadi kita tidak meninggalkan tinggalan nenek moyang kita orang-orang dahulu itu sebetulnya lebih private lebih bagus juga untuk iya jadi memang tadi kan ada yang nanya blender atau apa gitu ya iya 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 kalau dengan diulek gitu bumbunya bisa lebih merasap tapi di blender juga bagus nanti blender dari Madonna enggak lah aku nanti kalau enggak bagus kalau ingin lebih lebih cepat dan lebih praktis itu akan seger seger ya pakai nasinya dikit dong silahkan dicoba dilanjutin di belakang kalau oh gitu terima kasih banyak terima kasih ibu terima kasih Pak Kristi ya dari Modena gimana nih saya kayaknya yang nyicip sudah bilang enak dari harumnya aja sudah enak ya dan kerennya lagi nih ya sahabat-sahabat dari mana tidak pakai icip-icip ya disampai itu kita sudah terbiasa sudah terbiasa memang setiap hari ya feelingnya mungkin sudah jalan tapi beda kalau yang baru mulai masak memang untuk meyakinkan perlu kita pis juga lina banget itu saya masak sedikit di cicip tato kuahnya tidak separuh lebih bagus daripada tidak hasilnya tidak puas nanti tidak tewa juga oke gimana nih masih ada pertanyaan yang masuk gak ya mas operator itu masih ada waktu nih tidak oke terima kasih sekali nih untuk sahabat sonora yang sudah bergabung dari tadi ya sudah banyak ya yang bertanya bersama kita di virtual cooking class kali ini dan thank you banget ya saya berjalan ya untuk sajian menunya di kesempatan kali ini sangat sangat bermanfaat tentunya amin amin ya dan untuk sahabat sonora juga yang ada di rumah ya di kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan dicoba enak gak oke dan di kesempatan kali ini sahabat sonora acara ini virtual cooking class ini tentunya bisa kita selenggarakan inti ini hasil kerjasama dari Royal Dharma Maliburo hotel hotel jajakarta yang menjadi tempat kita disempatan kali ini sangat nyaman ya safe ya nyaman sekali karena restoran juga jauh dengan kamar oke ada kamar tamu baru di tante 2 sampai ke tante 7 oke bahkan Lina disini aja berdiri 2 jam safe itu gak kerasa tau-tau nanti mungkin pegel kali ya ini Royal Dharma Maliburo hotel jajakarta sahabat sonora alamatnya ada di jalan kemetiran kidul nomor 54 Pringgo Kusuman gedong tengan yogyakarta gampang lah di map gitu lah ya gampang sekali dan tepatnya strategis sekali mobil anda akan terjamin disini lebih aman karena parkiran sangat luas oke akan parkiran sangat luas ya dan acara ini juga didukung oleh Modena kesempatan kali ini thank you yang sudah jadi sponsor dan nanti sahabat sonora yang sudah menjawab ya nanti akan dihubungi nanti akan dihubungi ya oleh pihak Modena langsung jadi jangan khawatir pasti ada satu yang akan mendapatkan hadiah dan nanti kalau yang alamatnya di luar Jogja akan dikirim akan dikirim gratis kok ya kemudian nanti kalau yang alamatnya ini ada di alamatnya ada di Jogja itu nanti akan bisa ambil ke kantor Modena itu ada di jalan peronggahan peronggahan 2 RT10 RW10 Trihangul Gamping Sleman yang beralamat di luar Jogjakarta hadiah akan dikirim ke alamat yang bersangkutan oleh Modena luar biasa banget ya oke deh kalau begitu thank you banget ini untuk save kesempatan kali ini luar biasa terima kasih juga dari Sonora semoga semakin jaya dan untuk mengabdi ke masyarakat oke thank you untuk semuanya yang sudah bergabung di kesempatan kali ini yang sudah meramaikan acara kita virtual cooking class di hari ini Sabah Sonora hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 dan kita berdua akan pamit dulu ya dan untuk Sabah Sonora terima kasih sekali lagi dan kita akan selamat menikmati 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 tadi kita sudah kasihan bersama-sama dari Darmo di kesempatan kali ini dan kita akan umumin ternyata Sabah Sonora kita akan umumin siapa di kesempatan kali ini yang akan mendapatkan hadiah. Halo, saya datang lagi. Silahkan. Bersama dengan chef di sini, udah makan tadi ya. Oke, kita mau segera umumin ya ini ya, Mbak Lina. Yang beruntung untuk mendapatkan free produk dari Modena. Ini ada Ika Sari Cahyaningsih yang alamatnya di Timbul Harjo Sewon Bantul dengan nomor telepon 0821 sekian-sekian-sekian 544. Jadi untuk Ibu Ika Sari Cahyaningsih selamat nanti mendapatkan produk dari Modena dan untuk selanjutnya akan langsung saya hubungi ya, untuk Ika. Ini karena di Yogyakarta berarti nanti ngambil sendiri ya? Bisa ngambil sendiri di kantor atau nanti seperti apa, kita bisa saling berkomunikasi ya Ibu Ika ya. Oke, kalau untuk Modena sendiri alamatnya di mana tadi? Untuk kantor dan juga service center Modena itu ada di Jalan Keronggahan nomor 5. Itu dekat di perempatan RSA UGM. Oke. Itu dia. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan produk Modena-nya ingin tanya-tanya info garansi atau segala macam bisa datang ke kantor kita itu. Terima kasih Mbak Kusi ya. Dari Modena yang sudah mensponsor ya acara kita di Sempatan kali ini ya. Virtual Cooking Class di hari ini dan Sef Daliman terima kasih sekali lagi. Iya masakannya enak ya. Dari tadi kita mendapatkan aromanya ini nikmat sekali seluruh hotel ini. Dari Iga Bakar sampai Pepesnya ini tersebar nih ke seluruh Royal Darmo nih tadi. Oke. Saya selalu ya Sef ya. Sef Daliman ini juga dari Royal Darmo Malibur Hotel Jogja Jakarta ya Sabah Senora. Jadi ini Royal Darmo Malibur Hotel Jogja ada di Jalan Kematiran Kidul nomor 54 Ringo Kusuman Gedong Tengah Jogja Jakarta. Dan acara ini juga didukung juga oleh Smart 102.1 FM Jogja Jakarta. Lina Puspita pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya Sabah Senora di Sempatan kali ini ya. Apalagi yang sudah bersama dari tadi jam 6 ya. Sampai jam 8. Dua resep ya. Dua resep. Tidak berasa sekali ya. Iya. Sudah kita persembahkan. Kita bertiga pamit. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jaga selalu kesehatan. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia. dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah Smartphone 60% Laptop atau PC 22% dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer. melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda, kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya, kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini, lima media sosial yang kami miliki. Website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. Lima kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. Tiga hal utama yang kami tawarkan untuk Anda. Off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda, semakin tepat sasaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.